Needs itu bisa diciptakan Nah itulah yang kadang-kadang yang namanya creating demand yang kita cerita Brand Marketing itu adalah creating demand bagi saya Sales itu adalah fulfilling demand-nya Brand itu adalah retention dari demand-nya Oke berarti menggunakan saluran distribusi sebagai media promosi ya Jadi ini menarik sekali ya teman-teman semuanya Seperti yang sering saya sampaikan juga di NEMAW itu Salah satu bagian dari branding itu kan salah satu melalui saluran distribusi Seperti yang dilakukan oleh Pak Budi Memanfaatkan saluran distribusi sebagai media branding Bukan hanya media komunikasi itu bukan hanya Sekedar iklan di TV, Baliho, dan lain-lain Karena menggunakan saluran distribusi saja Itu bisa menjadi in-store promotion lah gitu-gitu Kira-kira gitu Pak Budi ya Lebih murah lagi Lebih murah lagi ya Saya kasih contoh, ini real juga ya Kan saingan terberat kami sebetulnya bukan Pepsi Bukan Pepsi di Indonesia, Pepsi itu kecil Saingan terberat kami Sostro waktu itu Nah Sostro itu Sudah pergi Pepsi Betul Sostro itu Sostro itu Punya kerat kan merah juga Dia punya kerat merah Ada botolnya di dalam Nah kami kerat kami juga merah Lalu ada botol Coca-Cola, Sprite Funt, dan segala macam Nah Standar prosedur yang kami berikan ke salesman Kalau Anda di toko Maka minta ke pemilik tokonya Untuk menaruh keratnya itu di luar Dekat pintunya itu Nah lagi di stack Coca-Cola Taruh di luar keratnya Di luar, lalu ditumpuk gitu Nah itu menjadi merchandising namanya Nah lalu logo Coca-Cola itu harus kelihatan di jalan gitu Jadi kalau Anda misalnya lagi di jalan Anda menemukan ke kanan ke toko itu Maka yang di luar itu yang kelihatan adalah keratnya Coca-Cola Atau produk Coca-Cola Nah itu kan merchandising Merchandising itu sebetulnya adalah komunikasi Ya melalui Melalui produk-produknya Melalui Kerat-keratnya Atau pendukung-pendukung produknya Coba lihat di luar-luar lain Kulkasnya Coca-Cola itu bukan hanya segedar kulkas Tapi itu adalah media promosi Maka aja kulkas Kalau Anda mau dapat kulkas dari Coca-Cola Maka pasti Anda diminta Taruh kulkasnya itu di tempat yang strategis Yang paling strategis itu adalah Yang kalau pintu masuknya toko itu Maka langsung ketemu hawa Coca-Cola itu Itu biasanya Coba lihat di toko-toko Kemungkinan besar 7% Anda masuk toko itu akan ketemu kulkasnya duluan Mantap, mantap, mantap Betul, 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 betul Itu sampai segitunya Coca-Cola memperhatikan Lokasi penempatan layout Dari kulkasnya Betul, toko itu kita sudah lihat Kulkas, kerat Kemudian aturan dari botol Itu diatur Kalau di kulkas itu Yang paling kiri itu pasti Coca-Cola Yang sebelah Coca-Cola Sebelah Coca-Cola itu setelah itu ke Sprite Setelah itu baru Santa, baru yang lain Itu diatur Kenapa Bapak Budi? Kenapa Bapak Budi? Karena diharapkan pada saat orang buka kulkas itu Yang diambil pertama adalah Coca-Cola Jadi karena dibuka begitu Yang paling dekat itu adalah Coca-Cola Dengan tangannya? Suggestive selling itu Sudah diteliti Sudah diteliti behavior konsumen itu bagaimana Pada saat dia melihat brandnya Coca-Cola Sprite Fanta itu Di mana Nah Nah coba lihat di supermarket misalnya Atau di mana-mana Yang besar-besarlah misalnya Kulkas Coca-Cola itu ada di dekat kasir Lihat nggak Dodi? Misalnya di dekat kasir Nah Pasti ada tuh Pak Pasti ada Kenapa? Karena Setelahnya di tempat minuman ada Betul Kemudian di rak minuman juga ada Di kulkas minuman juga ada Jadi Coca-Cola itu prinsipnya apa? Karena dia produknya minumannya yang namanya itu adalah Impulse product Impulse ya Impulse product Jadi produk yang memang tidak di design Tidak direncanakan untuk minum Jadi caranya adalah Dicreate Harus kita ciptakan keinginan mereka untuk minum Dengan cara apa? Dengan menampilkan Ya Gambar Minuman Coca-Cola itu pakai es Gambar dia itu Bingin gitu ya Jadi itu menciptakan keinginan orang Untuk mau membeli gitu Nah tapi itu kan Kalau di dalam toko Supermarket itu Kemana misalnya jalannya kita Harus ada dia dimana-mana gitu Supaya diingatkan terus Nah Kenapa yang paling ujung pas di kasir itu juga ada? Kenapa? Karena pas misalnya Nggak sempat orang itu membeli Di dalam toko itu Pas pasti Kalau ke kasir pasti jual Pasti bayar dong Berhenti Betul Itu adalah Jurus terakhir Ko-kola untuk Mencoba Menyuruh orang beli Kalau udah lewat dari situ Nanti nggak beli lagi Kan gitu ya Iya Itu Hari ini Kinder Joy Pak ya Yang dekatin kasir Tempat di luar Kan itu Memang tempat yang paling Yang paling mahal Dari sisi Space-nya Di dalam supermarket Itu kan dibayar Tempat itu dibayar Itu di lelang gitu Kalau Anda mau ada di situ Anda harus bayar di situ Jadi mahal Karena orang tahu Dan coba lihat Yang produk yang ada di situ Pasti produk yang tidak direncanakan Impulse buying ya Nggak ada Saya misalnya Dua minggu lagi Hari Senen Jam 7 Saya ingin minum ko-ko-ko-ko-ko Nggak ada itu Dalam planning saya Nggak ada Nggak ada Atau besok jam 3 Saya minum ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko Nggak ada itu Nggak ada Kalau lihat ya dipeli itu namanya impulse product nah impulse product itu harus diciptakan keinginannya, jadi needs needs itu bisa diciptakan nah itulah yang kadang-kadang creating demand yang kita cerita brand marketing itu adalah creating demand bagi saya sales itu adalah fulfilling demandnya, brand itu adalah retention dari demandnya maaf Pak kalau kondom itu lain karena malu orang di sebelah dekat-dekat sana itu malu, dia jadi harus harus ngambil sendiri itu lain kalau itu kan lain sama dengan rokok jadi itu di tempatnya tersendiri nah itu bukan soal impulse akhirnya ada juga yang tidak direkat teman-teman yang ada disini Pak mungkin masih pengen belajar banyak ke Pak Budi, gimana sih cara step by step membangun sebuah bisnis dari awal sampai akhir sampai dapat profit gimana sih kalau mereka pengen belajar Pak Budi secara langsung dengan Pak Budi dengan situasi yang pandemi begini dan cukup jarak cukup jauh, Pak Budi ada alternatif nggak Pak untuk untuk pembelajaran seperti itu Pak betul jadi sebetulnya Anda bisa follow business.id business.id mungkin teman-teman sudah banyak business.id business.id disitu kita belajar lebih fleksibel dengan para pakarnya nah termasuk Mas Dodi ini salah satu panel expertnya business.id nah disitu nanti Anda bisa belajar yang namanya SBM Smart Business Map itu adalah modul pertama saya ada value creation dari Pak Baskoro sekarang ini keluar yang finance dari Mas Yuzak Mas Yuzak juga ya nah nanti akan keluar dari Mas Dodi juga nantinya banyak ya dan kita mengajarkan ke teman-teman belajarnya itu bertahap gitu jadi jangan lompat-lompat gitu jangan lompat-lompat jadi yang basic smart business map adalah fundamental itu bagi saya ya jadi apa yang saya ceritakan itu sebetulnya kalau dipetakan dengan smart business itu clear banget gitu cara berpikirnya nah oleh karena itu itu satu yang bisa belajari nah tentunya Anda bisa belajar dari Mas Dodi sendiri langsung ya kemudian ya saya juga di business.id itu juga ada program-program yang gratis ya business forum nah silahkan ya silahkan pro business.id dan juga ada aplikasinya sekarang jadi pakai di playstore ada jadi Anda bisa belajar di mana saja juga boleh gitu ya jadi itu menurut saya sih yang Anda bisa langsung kalau Anda ada mau workshop yang lebih lebih advance ada sih jadi saya misalnya Desember ini ada CEO development workshop Mas Dodi juga sudah pernah CEO development ya betul CEO development workshop itu untuk para CEO Pak ya sebenarnya untuk CEO atau owner yang memang ingin menjalankan bisnisnya tapi bisnisnya kalau bisa yang sudah agak besar sayang kalau enggak karena cukup mahal cukup mahal kemudian ada triple value itu bagaimana kita membangun nilai perusahaan kita menjadi tinggi supaya kita bisa misalkan investor yang bagus yang besar kita bisa di situ tapi belajar dulu di bisnis ID banyak modul-modul yang keluar di situ banyak juga program-program besok saya ada live yang 8 pagi biasanya 8 pagi hari Rabu ada live Q&A tanya jawab lewat bisnis ID bisnis ID siap-siap oke gitu teman-teman semuanya oke sebelum saya ditutup oleh Pak Budi menyampaikan closing statement saya akan menyimpulkan sedikit apa yang disampaikan Pak Budi ini keren banget Pak sampai saya catat karena saya lupa bawa catatan ambil buku anak saya yang dekas langsung saya atas bagian belakangnya Pak iya yang pertama yang saya bisa resume ada 5 resume kira-kira yang bisa saya resume ya yang pertama adalah profit story kalau kita mau ngomong sama reseller itu yang diomongin bukan fitur produknya tapi yang diomongin adalah profit story-nya kenapa? karena para reseller yang dicari itu cuma profit yang kedua bahwa saluran distribusi bisa digunakan sebagai sarana branding juga ini sebetulnya lebih efektif dan lebih murah lebih secara biaya yang ketiga dapat ide itu dengan cara belusukan atau teman-teman bisa tanya langsung ke konsumen atau ngobrol dengan konsumen itu biaya riset yang cukup murah ketika teman-teman belum bisa membeli biaya riset yang cukup mahal dari Nielsen kalau beli Nielsen bisa satu mobil Avanza Pak Budi harganya yang keempat resumenya adalah brand besar itu sangat memperhatikan terhadap detail tadi Pak Budi menyampaikan bahwa sampai cara menempatkan display Coca-Cola ada di mana itu diatur yang kelima kalau produk kita termasuk kategori impulse product maka yang paling penting adalah visibility alias keterlihatan semakin sering dilihat semakin mudah dibeli oleh konsumen nah itu teman-teman 5 resume yang saya dapatkan dari live selama 1 jam dengan Pak Budi silahkan Pak Budi menyampaikan closing statementnya ya terima kasih Mas Budi jadi malam ini mudah-mudahan teman-teman banyak bisa belajar dari Mas Dodi juga karena saya juga banyak belajar dengan beliau tetapi intinya saya muridnya Pak Budi jadi intinya adalah apapun bisnis kita sebetulnya bisa maju tapi kita memang harus mulai membangun bisnis fondasinya mengkuat dan kita belajar secara komprehensif nah kemudian tentunya kita juga harus mempraktekkan apa yang kita lakukan yang paling penting itu adalah bahasa kita adalah sentralnya adalah konsumen kita jadi kenali konsumen kita dengan baik kenali bisnis kita apa namanya kategorinya dengan baik dari situ akan banyak sekali ide-ide walaupun dalam situasi krisis sehingga Anda bisa misalnya selamat dan juga survive dan mudah-mudahan tentunya maju ke depannya itu aja dulu amin 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 baik terima kasih banyak Pak Budi atas sharing-sharingnya hari ini dan teman-teman silahkan follow Pak Budi Isman dan yang kedua follow business.id biznis.id biznis.id dan saya sangat merekomendasikan ikut e-course SBM itu sangat keren banget karena saya pribadi sangat mengagumi metodologi dari SBM yang sangat logik tingginya masuklah buat teman-teman UKM saya sangat merekomendasikan saya menggaransi pokoknya itu keren banget Anda ikut itulah pokoknya oke teman-teman demikian dari saya sampai ketemu lagi di live berikutnya terima kasih Pak Budi selamat datang Pak Budi sampai jumpa terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum